Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah terlibat aksi peledakan pipa gas Nord Stream. Sebelumnya, sempat muncul laporan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat mengetahui persiapan Ukraina untuk operasi sabotase. Terkait tuduhan keterlibatan Ukraina dibalik peledakan pipa gas Nord Stream, Zelensky meminta bukti pendukung. Dilansir Russia Today, Kamis 8 Juni, Zelensky dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa dirinya sebagai Presiden selalu memberikan perintah yang sesuai. Zelensky juga memastikan tak akan memberikan perintah sabotase terhadap pasukannya. Sebelumnya, media barat The Washington Post melaporkan bahwa misi sabotase ini dilakukan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzny. The Washington Post mengklaim bahwa Zaluzny ditempatkan sebagai penanggung jawab. Ia diperintahkan agar Zelensky tak mengetahui operasi tersebut. Tim kecil yang melakukan serangan bawah laut itu kemudian akan melaporkan kepada Zaluzny. Terkait laporan media sekutunya tersebut, Zelensky meminta untuk diberikan bukti pendukung. Washington Post menyatakan bahwa perintahan Presiden Joe Biden mengetahui perencana tersebut tiga bulan sebelum peristiwa. Ada pun pipa yang menyeluruhkan gas dari Rusia ke Jerman ini diguncang lutakan pada 26 September tahun lalu. Tadakan ini membuat sistem tak berfungsi dan memutus potensi sumber pendapatan miliaran dolar untuk Rusia.